Dalam nama Bapak dan Putra dan Nama Kudus, Amin. Bu Bapak, Surah Senterkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat, penuh semangat, Tuhan memberkati. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Jumat 29 Maret 2024, hari Jumat Agung, mengenang sengsara Tuhan. Kita akan mengambil dari bacaan kedua, Kitab Ibrani, bab 4, ayat 14-16, Dilanjutkan bab 5, ayat 7-9 Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi sekalipun anak ia telah belajar mendiritaat, ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapak sudah senterkasih, Jumat Agung mengenang sengsara Tuhan. Tuhan sengsara karena kita manusia yang berdosa. Dan sungguh ketaatannya ini menjadi suatu ketaatan yang mulia sebagai anak Allah yang sungguh taat. Di sini dikatakan, akan tetapi sekalipun anak ia telah belajar menjadi taat. Memberikan dirinya sebagai tebusan untuk dosa-dosa kita manusia ini. Dan semoga kita pun boleh belajar taat, sehingga hidup kita pun akan menjadi rahmat, berkat untuk keluarga dan sesama. Karena kita sadar, sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk mencari enak, menghindari sengsara. Kita cenderung semau gue, semaunya sendiri. Dan sungguh itu kita sadar sebagai manusia. Maka melalui perayaan Jumat Agung ini, mengenang sengsara Tuhan ini. Semoga kita mau untuk belajar taat, belajar untuk mau sengsara, mau derita kehidupan ini. Mau salib kehidupan ini, agar kita pun berulih kemuliaan. Dan semoga kita mampu untuk menekuni kehidupan kita ini, di mana kita memiliki salib-salib kehidupan. Dan disitulah Tuhan memberikan tanggung jawab yang akan membuat kita bertumbuh di dalam iman. Sehingga kita semakin kokoh di dalam iman dan boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Dan semoga mengenang sengsara Tuhan di Jumat Agung ini, boleh menjadi kekuatan kita sebagai manusia yang sungguh lemah, bahkan cenderung untuk menikmati yang enak, menghindari yang sengsara. Dan semoga dengan demikian kita boleh menjadi pribadi yang taat di dalam iman, di dalam harapan dan kasih. Sehingga kemuliaan Tuhan yang disampaikan dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Semoga kita yang belajar taat kepadanya, kita juga beroleh pokok keselamatan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita yang berdosa ini. Dimiliki Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat Tuhan berkati. Amin. Tama Bapak, Putra, dan Rokudus. Amin.